Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today grade age students? Semoga Allah senantiasa karyaniakan kesehatan kepada kita semua ya Amin Oke kelas Before starting our lesson Let's pray Basmalah together Bismillahirrahmanirrahim Okay This is our third meeting Ya pertemuan ketiga kita With new material Last week we have studied about Checking someone's understanding Semoga kalian mengerti Latihannya juga sudah dikerjakan kan ya Okay Now we are going to the material expression of asking and giving opinion Okay Let's Check this out What is opinion Nah apa opini itu Dalam bahasa Indonesia Berarti opini itu Pendapat Atau pandangan Ya Pandangan seseorang terhadap suatu peristiwa atau permasalahan tertentu Nah namanya pendapat pasti setiap orang berbeda-beda Nah hal ini tergantung dari sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing orang Itu opini Itu opini pendapat Pendapat Ya Okay Now Ciri-ciri opinion itu bagaimana Ciri-ciri opini itu Yang pertama Biasanya kurang dapat dibuktikan kebenerannya Yang selanjutnya bersifat objektif Terus biasanya berdasarkan perasaan, perkiraan, atau kemungkinan Ungkapan-ungkapan dalam giving opinion itu kan biasanya I think, aku kira, gitu I feel, kayak gitu ya Itu contoh ciri-ciri opinion Next Ungkapan-ungkapan yang biasanya digunakan untuk menanyakan dan memberikan pendapat Okay look at Asking for opinion What is your opinion about bla 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 Apa pendapatmu tentang Titik-titik gitu ya Responnya gimana Kalau mau memberikan opini-nya gimana I think I think we should Bla 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 Aku kira kita sebaiknya Bagaimana Next What will you say about my decision Apa yang akan kamu katakan tentang keputusanku Giving opinion-nya gimana Responnya I think it will be The best one Misalnya kalau pendapat kitanya itu Bagus Bisa Jadi jawabannya seperti itu I think it will be the best one Atau kalau misalnya kita gak setuju I don't think you did a good decision Or I don't think you take a good decision Pakai don't Jadi kalau misalnya kalian gak setuju Biasanya I don't think Atau I don't think so Now Next Next asking for opinion Do you think that Bla 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 Apakah kamu kira Bahwa Titik-titik-titik Jawabannya gimana Yes of course Itu kalau setuju Kalau gak setuju Bisa tadi jawabannya I don't think so Next Do you agree If we bla 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 Apakah kamu setuju Kalau kita Titik-titik Misalnya Dalam kalimat lengkapnya Contoh Do you agree If we go to Bogor This Saturday Kalau kamu setuju Bilangnya I totally agree Kalau Kamu gak setuju Bisa bilang I don't agree Misalnya gitu Or I don't want to go to Bogor This Saturday Next What is your View about my plan Apa pandanganmu Tentang rencana saya Jawabannya gimana Atau responnya gimana In my opinion Your view Is bla 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 Pasalnya Menurut pendapat saya Rencana kamu itu Bagus Atau Misalnya Saya kurang setuju Boleh Giving opinion itu Tidak selalu harus setuju Kan ya Namanya juga opini Oke next We are going to The example Of the dialogue Oke This Is the dialogue That show Some Asking and giving Opinion This is the Conversation between Ernest and Gladys Oke I will read The dialogue After that You can pay attention To the pronunciation Kalian boleh Harus memperhatikan Cara pembacaannya ya Cara Pengucapannya gimana Glad That's a very nice dress Wow You look great in it Why Thanks Ernest I just got it on sale Really When Last month There was a mango sale At the mall Up to 70% No way Why didn't you tell me I just knew At the very last Moment myself I got it Very very cheap What do you think It fits you nicely And I love the color Switch with your skin tone Thank you Ernest Nah Mana kalimat disitu Yang menunjukkan Meminta dan memberi pendapat Nah Yang meminta pendapat itu Yang Pas bagiannya Gladys What do you think Ya Terus responnya gimana It fits on you nicely Karena Yang dimintai pendapatnya Tentang pakaian Nah Pastikan yang berhubungan Sama pakaian itu Oh Pas di badannya Atau bagus warnanya Gitu ya Nah Kata Ernest Tadi Pendapatnya apa It fits You Nicely Gitu ya Itu saja mungkin Tentang Asking And Giving Opinion Kalau ada yang ditanyakan Boleh Melalui Wali kelas Atau yang Sudah punya nomor Ustadah Kau sadah langsung Next For next week We are going For The exercise Asking and Giving opinion But for today It's for It's only for the material Hanya Minggu ini Hanya untuk Materinya saja Okay That's all Thank you very much For your attention Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih